Sementara itu terpidana kasus bom Bali dan sejumlah tempat ibadah Indonesia Umar Patek menawarkan diri sebagai negosiator untuk membebaskan awak kapal dari tangan Abu Sayyaf. Umar Patek menyatakan hal ini saat mengaparkan soal terorisme di Malang, Jawa Timur. Dua terpidana kasus terorisme, Umar Patek dan Ali Imron, serta bekas komandan Komando Jihad Maluku, Cumu Tuani, memberi gambaran soal terorisme ini satu dalam diskusi. Diskusi di Malang ini dikutik polisi, tentara, dan mahasiswa di Jawa Timur. Dalam pemaparannya, Ali Imron mengatakan, terorisme di Indonesia saat ini telah membabi buta. Mereka bahkan menyerang tempat ibadah yang nyata-nyata dilarang dalam agama. Pelaku terorisme saat ini salah menafsirkan arti jihad. Mereka menggunakan hadits untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Jihad yang diakini, jihad itu adalah amal yang paling tinggi. Begitu mati adalah mati, sah, sah, air. Tapi akhirnya diotak-atek oleh mereka. Jadi yang asalnya jihad itu di medan perang, diotak-atek menjadi jihad seperti kompan. Sedang Umar Patek menawarkan diri sebagai negosiator pembebasan WNI yang di Sandera Abu Sayyaf di Filipina, Umar Patek masih merasa mempunyai kedekatan dengan mereka, sehingga bisa meminta untuk membebaskan Sandera. Aku menawarkan diri untuk pembebasan itu, tidak ada syarat apapun dari aku. Seperti aku meminta remisi 10 tahun atau pembebasan masa tahanan separuhnya, sama sekali tidak ada. Jadi itu semuanya tanpa syarat aku lakukan itu. Ini semua berlangkat dari perasa kemanusiaan, karena hal ini mengusik perasaan aku. Diskusi ini digelar untuk menganalisa modal terorisme yang berkembang di Indonesia belakangan ini. Abdul Malik, Malang.